Pastinya luar biasa sekali ya, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kecil menjadi yang besar. Dan itu menjadi inspirasi kita semua, anak-anak muda semua, untuk bisa memberikan sesuatu yang positif. Kita harus bermimpi yang besar, tapi kita juga mau kerja keras untuk bisa mencapai itu. Ya pas baca lucu ya, mungkin anak singkong, Pak Hairul dulu anak singkong, sekarang anak berlian gitu kan. Ya kan udah jadi orang ya bersyukur lah, udah jadi gitu kan, apa yang beliau harapkan, apa yang beliau cita-citakan.